Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka menuntut ilmu syarai Dan ini merupakan yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya Kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk di majlis ilmu Mempelajari agamanya Mempelajari sunnah-sunnah nabinya Yang insya Allah dari ilmu-ilmu tersebut Akan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari Dan tentunya salawat serta salam tak lupa Kita aturkan kepada junjungan Buatuluh hasanah kita baginda yang muria Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan insya Allah Kita semuanya berharap Mendapatkan syarbahtu ya'a obstacle ya'a R Ibu sekalian Insya Allah oleh kesempatan sore hari ini Kita melanjutkan Pembahasan Atau pembacaan Kitab Al-Adabul Mufrat yang ditulis oleh Al-Imam Amirul Mu'minin Al-Imamul Bukhari Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Rahmatullahu Ali Rahmatan Wasiyah yang kitab ini adalah kitab yang berbicara mengenai adab 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 kita baik itu kepada Allah dan juga adab kita terhadap bersama makhluknya Al-Imam Al-Bukhari Rahmatullahu Alaihi Rahmatan Wasiyah membuka kitab ini dengan berbicara bad Dan di awal kitab-kitab, di awal kitab Al-Adha Bumufrat ini Allah penulis atau alimah Al-Bukhari Berbicara tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim Yaitu Birul Walidain Yang berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua Alhamdulillah, pekan lalu kita telah membaca hadis pertama dan satu atar Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pelajaran tersebut Kuala al-Mu'alifu rahimahullahu ta'ala Bab Babu biril birril um Bab berbakti kepada ibu Haddathana Abu Asim Telah mengabarkan kebahagia kami Abu Asim An dari Bahas Bin Hakim An Abihi Dari bapaknya An Jadihi Dari kakeknya Jawa sekalian Bahas Bin Hakim Nama beliau adalah Abu Abdul Malik Bahas Bin Hakim Bin Muawiyah Al-Qushayri Nama kakeknya adalah Muawiyah Bin Haydah Bin Muawiyah Bin Ka'ab Al-Qushayri Jadi hadis ini melalui jalur kakeknya Kakek beliau adalah seorang sahabat Nabi Yang bernama Muawiyah Bin Haydah Ya jadi Disitu Tertulis dari Bahas Bin Hakim Dari bapaknya Bapaknya tadi Dari kakeknya Kakeknya namanya adalah Muawiyah Bin Haydah Beliau adalah seorang Sahabat Nabi Yang mulia Beliau wafat di Kurusan Kuntu Aku berkata Ya ini kakeknya Kakeknya Bahas tadi ya Muawiyah Bin Haydah Ya Rasulullah Man abarru Wahai Rasulullah Siapa orang yang berhak Aku berbakti Oh lah Jawab Rasul Um Muka Ibu Untuk Aku berkata lagi Man abarru Siapa orang yang aku Yang paling berhak Aku berbakti kepadanya Oh lah Rasulullah Menjawab Um Muka Ya ibumu Kuntu Aku berkata lagi Man abarru Siapa orang yang paling berhak Aku berbakti kepadanya Oh lah Un Muka Ibumu Kuntu Kemudian aku berkata Man abarru Siapa orang yang paling berhak Aku berbakti kepadanya Oh lah Abaka Ayahmu Tum Mal Akoraba Bal Akoraba Ya Ya ayahmu Lalu orang yang terdekat Lalu orang yang terdekat Pernah dengar bu ya Hadis ini ya Nah Karena masyur sering dibawakan oleh para Da'i Ya Dalam hadis ini Terdapat Banyak faidah Banyak faidah Yang dapat kita pelajari bersama Yang pertama adalah Semangat para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk mencari kebaikan Ya ini tadi Mu'awiyah bin Haidah Kakek dari Bahas bin Hakim Ini bertanya kepada Rasulullah Tentang perkara kebaikan Ya ini Beliau Bertanya tentang Orang yang paling berhak Untuk Ia berbakti Kepadanya Dan ini diulangi Sampai Tiga kali Ini jawabannya adalah Sama Yaitu Ibu Kemudian baru yang Keempat Baru Rasul menjawab Ayahmu Kemudian orang yang Orang yang terdekat Dan orang yang terdekat Selanjutnya Dari hadis ini Jumhur ulama Mayoritas ulama Mereka berpendapat Bahwasannya Ibu Ini lebih Didahulukan Daripada Ayah di dalam Berpakti Kepada orang tua Sekali lagi Jumhur Ulama Mayoritas ulama Mengambil istimbat Hukum Bahwasannya Ibu Itu Lebih berhak Untuk Ya Kita berbakti Kepadanya Daripada Ayah Namun Disana Terdapat Pendapat Yang berbeda Yakni Alimam Malik Benanas Di Mazhab Maliki Dalam Mazhab Maliki Dikatakan Bahwasannya Kedudukan Antara Ibu Dengan Ayah Di dalam Perkara Berbakti Ini Sama Ini Sama Alasannya Alimam Malik Mengatakan Bahwa Riwayat Riwayat Yang menerangkan Tentang Berbakti Kepada Ibu Ya Seperti Riwayat Ini Nah Ini Berbeda 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 Redaksinya Ada yang Menyebutkan Oh Ini kan Tiga Kali Um Muka Um Muka Um Muka Di Riwayat Yang lain Nanti Kita akan Baca Riwayatnya Di Bab Setelahnya Itu Menyebutkan Empat Kali Ibu Sampai Empat Kali Kemudian Yang Kelima Ayah Ini Menunjukkan Bahwasannya Disebutkannya Ibu Itu Bukan Berarti Ibu Lebih Berhak Daripada Ayah Untuk Kita Berbakti Kepadanya Ini Dalam Mazhab Apa tadi Malik Jadi Dalam Mazhab Malik Itu Semuanya Kedudukannya Sama Kemudian Alasan Beliau Lagi Katanya Bahwa Kita Ini Dinasabkan Kepada Ayah Apa Ibu Nasab Kita Kepada Ayah Bukan Ibu Ini Menunjukkan Bahwasannya Perkara Berbakti Itu Sama Kedudukannya Baik Kita Baik Itu Berbakti Kepada Ibu Maupun Kepada Ayah Munggu Jendengan Bisa Pilih Mana Yang Yang Apa Namanya Yang Sekiranya Jendengan Lebih Tentram Hatinya Di antara Dua Pendapat Ini Jadi Kalau Jumhur Ulama Berpendapat Berdasarkan Hadis Ini Kedudukan Ibu Itu Lebih Berhak Untuk Dibakti Daripada Ayah Kemudian Ayuhal Muminun Ibadallah Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Summal Akrab Fal Akrab Ya Kemudian Orang Yang Terdekat Yang Paling Terdekat Dengan Kita Dan Seterusnya Ini Dilihat Dari 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 Yang Ring Satu Yang Ring Satunya Itu Orang Yang Tidak Boleh Kita Nikahi Itu Yang Paling Dekat Paling Terdekat Dengan Kita Ya Pertama Ya Kedua Orang Tua Kita Ya Setelah Itu Siapa Ya Saudara Saudara Kita Saudara Saudara Kita Anak Anak Kita Itu Ring Ibaratnya Ring Satu Yang Paling Dekat Maling Terdekat Dengan Kita Secara Silsila Kemudian Setelah Itu Ya Setelah Yang Ring Dua Atau Ring Tiga Atau Seterusnya Jadi Kita Diperintahkan Untuk Berbuat Baik Kepada Mereka Dan Ini Menunjukkan Kepada Kita Apa Keindahan Agama Islam Jadi Islam Memerintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Memerintahkan Agar Kita Berbuat Ihsan Kepada Orang Lain Ya Kemudian Selanjutnya Hadis Yang Keempat Kuala Al-Mu'allifu Rahimahullah Ta'ala Hadasana Sa'id Ibn Abimaryam Telah Mengabarkan Kepada Kami Sa'id Bin Abimaryam Kuala Yassar Dari Dari Atok Bin Yassar Anib Abbas Dari Abdullah Ibn Abbas Siapa Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Adalah The Anaknya Siapa Abdullah Ibn Abbas Sepupunya Rasul Anak Anaknya Siapa Anaknya Abbas Abbas Bin Abdul Abdul Muttalib Paman Paman Rul Berarti Sepupuan Sama Nabi Jadi Hadis Yang keempat Ini Sanatnya Sampai Kepada Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Ini Sahab Yun Jalil Sahabat Yang Mulia Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mendoakan Beliau Allahumma Faqih Fiddi Wa Alimhud Ta'win Rasul Mendoakan Beliau Ya Allah Faqihkan Dia Di Dalam Agama Dan Ajari Dia Tentang Tafsir Makanya Salah Satu Ulama Sahabat Yang Terkenal Dalam Bidang Tafsir Adalah Beliau Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhu Anahu Bahwasannya Abdullah Ibn Abbas Atahu Rojulun Didatangi Oleh Seseorang Faqola Kemudian Orang itu Berkata Kepada Abdullah Ibn Abbas Inni Khotibtu Imradan Sesungguhnya Aku Meminang Seorang Perempuan Ta'abats Antan Kihani Ya Namun Pinanganku Atau Lamaranku Itu Ditolak Oleh Perempuan Tersebut Kemudian Wanita Tersebut Dilamar Oleh Laki-laki Lain Nah Kemudian Diterima Lamaran Tersebut Oleh Wanita Itu Maka Aku Cemburu Cemburu Gak Terima Kakotal Tuhan Maka Aku Membunuhnya Dibunuh Jadi Pria Tersebut Dibunuh Saking Cemburu Dibunuh Kemudian Ini Ceritanya Yang Tanya Pria Yang Membunuh Tadi Maka Apakah Aku Masih Bisa Bertaubat Masih Ada Kesempatan Untuk Kuk Bertaubat Kola Berkata Abdullah Ibn Abbas Beliau Bertanya Ummu Kahayyah Apakah Ibumu Masih Hidup Perhatikan Kola Jawab Laki-laki Tersebut La Tidak Kola Abdullah Ibn Abbas Berkata Tub Ilallahi Azza Wajal Bertaubat Kepada Allah Azza Wajal Kemudian Bertakarub Kepada Allah Semampumu Fadahat Nah Ini Adalah Atta Abin Yasar Atta Abin Yasar Tadi Pada Sanat Tadi Aku Mendatangi Abdullah Ibn Abbas Ibn Abbas Dan Aku Bertanya Kepada Ibn Abbas Lima Tahu An Hayati Ubi Kenapa Engkau Bertanya Apakah Ibunya Masih Hidup Ya Kola Ibn Abbas Menjawab Ini Sesungguh Yang Aku La Alamu Amalan Tidak Mengetahui Suatu Amalan Akrabu Ilallah Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Min Birril Walidah Ya Daripada Berbakti Kepada Ibu Masya Allah Luar biasa Ya Dalam Hadis Ini Terdapat Banyak Faidah Yang Dapat Kita Ketahui Atau Pelajari Bersama Yang Pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Taufik Kepada Laki-laki Tersebut Untuk Bertanya Kepada Ahli Ilmu Ya Ini Abdullah Bin Abbas Ya Seandainya Dia bertanya Kepada Orang Yang Bukan Ahli Ilmu Maka Gimana Masih Ingat Ada Cerita Orang Yang Membunuh 99 Kemudian Dia Mendatangi Siapa Ahli Ibah Dia Bertanya Hal Yang Sama Apakah Dia Masih Bisa Bertau Bah Maka Jawab Ahli Ibadah Itu Gimana Oh Gak Bisa Kamu Udah Membunuh Banyak Orang Wah Kemudian Apa Yang Terjadi Dibunuh Sekalian Biar Genep 100 Gila Jadi Apa Namanya Kemudian Dia Mendatangi Ahli Ilmu Bertanya Kepada Ahli Ilmu Ya Pada Ulama Apakah Aku Masih Ada Kesempatan Untuk Bertaubat Maka Ulama Tersebut Menjawab Ya Masih Ada Cuman Engkau Harus Pindah Dari Tempat Tinggal Suruh Pindah Kudarullah Di tengah Jalan Dia Meninggal Diwafatkan Oleh Allah Ya Sampai Kisahnya Malekat Sampai Rebutan Rebutan Nah Ini Masuk Yang mana Apakah Taubatnya Ini Bisa Menghapus Dosa-dosanya Atau Tidak Gitu Ya Bisa Dengan Hadis Ini Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Menghendaki Kebaikan Laki-laki Tersebut Laki-laki Tersebut Diberikan Taufik Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bertanya Kepada Ahli Ilmu Dan itulah Yang Diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kita Fas'alu Kalian Kepada 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 Ahli Ilmu Apabila Kalian Tidak Mengetahui Nah Ini Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Kalau Kita Enggak Tahu Tanya Ya Dengan Demikian Bertanya Dalam Masalah Ilmu Itu Ibadah Ibadah Ya Ibadah Ya Kalau Kita Enggak Tahu Tentang Suatu Perkara Tentang Suatu Hukum Tanya Kepada Ahlinya Ahli Ilmu Ulama Agar Kita Tidak Tersesat Jangan Keliru Di Dalam Bertanya Ya Tanya Sama Orang Yang Benar Benar Kompeten Dilihat Kita Kan Bisa Lihat Latar Belakang Beliau Ini Apa Ya Gimana Track Recordnya Seperti Apalagi Zaman Sekarang Canggih Ya Bu Kita Bisa Tahu Ustadz Fulan Ini Alum Dimana Gurunya Siapa Belajar Dimana Kan Kita Bisa Tahu Dia Bidangnya Apa Sih Kan Para Ustadz Itu Kan Gak Mungkin Menguasai Semuanya Pasti Punya Spesialisasi Di Bidangnya Kita Tanya Kepada Mereka Ya Masalah Fikih Tanya Pada Ahli Fikih Hadis Kepada Ahli Hadis Tanya Masalah Tafsir Kepada Ahli Tafsir Ini Juga Sama Kita Dalam Dunia Dalam Kehidupan Dunia Misalkan Dalam Kedokteran Ya Dengan Sakit Jantung Tanya Sama Dokter Ortoped Nyambung Gak Bu Ya Seperti Itu Sama Di Dalam Dunia Ya Kedokteran Pun Demikian Jadi Gak Mungkin Kita Bisa Menguasai Semuanya Disiplin Ilmu Gak Mungkin Jadi Ulama Itu Ada Spesialisasinya Kita Sebagai Santri Sebagai Penuntut Ilmu Kita Juga Harus Tahu Kemana Kita Bertanya Karena Ini Menyangkut Urusan Akhirat Ya Kalau Urusan Dunia Aja Kita Demikian Ya Apalagi Urusan Akhirat Uslan Agama Kemudian Faedah Yang Selanjutnya Yang Dapat Kita Ambil Dari Hadis Ini Dari 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 Dari